Oke so what's up guys, kembali lagi di channel gue Classic Blue ya Pada kesempatan kali ini gue akan memberikan update-an terbaru mengenai Clash Royale ya Ya baru-baru ini Supercell menghebohkan para pemain Clash Royale ya guys ya Dimana mereka itu mengupdate, membuat update-an terbaru yang sangat besar-besaran banget ya guys ya Nah disini ada beberapa update-an ya guys ya Ada sekitaran 4 update-an terbaru guys ya Oke mari kita mulai saja Yang pertama Clash Royale mengeluarkan update-an terbaru yaitu yang bernama New Game Mode Clan Battle Ya dimana ini adalah Clan Battle Dimana kita bisa mengajak rekan satu clan kita untuk melawan dua musuh dari clan yang berbeda guys ya Dan kita bisa battle dan dimana battle itu akan ada dua King Tower ya menurut gue King Tower ya mungkin King Tower namanya Ada dua King Tower jadi kita harus menyusun strategi bersama dan deck yang kita harus pakai itu harus bisa men-support Men-supportkan satu tim kita guys ya Jadi ini adalah satu update-an terbaru yang sangat bagus dan bisa melatih kerja sama tim ya guys ya Ini rilis tanggal 24 Maret ya udah dekat ya guys ya Kita lanjut next Ya April yang kedua ada 4 new card ya ada 4 kartu baru guys yang dimana ada 2 kartu legendary 1 common dan 1 rare ini guys ya rare card Yang pertama ini adalah ada kartu common yang bernama batch ya dari namanya aja udah kalian bisa kira-kira sendiri ini adalah kartu keluar ya guys ya Dia termasuk kartu common dan sepertinya ini akan mirip seperti minion horde guys ya Ya minion horde kalian tau minion horde kan nah seperti itu Dan kartu kedua ada spell ini kartu spell ya guys ya kartu spell heal namanya heal bagi kalian pemain class of clan bakal tidak asing lagi dengan yang namanya spell heal ini ya kalian pasti tau fungsinya buat apa dan fungsinya itu adalah untuk menambah darah drop ya guys ya ya seperti itu Next ada legendary namanya knight witch ya knight witch dari namanya saja kita sudah tahu ini adalah witch hanya saja dia berupa legendary dan namanya berbeda mungkin damage nya akan berbeda guys ya Dan di witch yang sebelumnya itu adalah termasuk kartu epic nah disini adalah witch nya itu berupa kartu legendary guys wow dimana legendary itu gak ada yang main main damage nya guys pasti bagus bagus banget ini damage damage dari legendary itu Seperti legendary-legend dari sebelumnya pasti memiliki keistimewaan tersendiri guys ya berarti knight witch ini akan memiliki keistimewaan yang baru juga guys oke kita next ada kartu namanya bandit ya guys ya bandit ini kartu baru guys ya ya ini kartu baru dan gue disini udah lihat bagaimana kinerja dari bandit ini Dia itu seperti ninja guys ya seperti ninja tapi dalam bentuk seperti superhero gini ya pakai topeng gitu di matanya dia itu kayak ninja dia akan mengumpulkan tenaga lalu akan menebas musuhnya Ya seperti itu guys pokoknya serem banget ini ini mini pk aja sampai kalah guys mini pk kalah semuanya kalah dah pokoknya legendary ini mantep banget guys oke next next kita ada new arena legendary arena ya legendary arena sebelumnya itu udah ada di arena 10 guys ya di mana arena 10 ini berganti nama menjadi hawk mountain ya guys ya gunung hawk rider ya gunung hawk rider ya di Arena selanjutnya itu adalah arena 11 dan ini adalah the real legendary arena guys ya inilah legendary arena yang sesungguhnya ya guys kalian bisa capai legendary arena baru ini di angka trophy 3800 trophy guys ya oke next update terakhir ada liga atau leagues dimana sebelumnya ini gue udah update class royale gue dan bagaimana sistem kinerja liga ini nah gue udah tau guys bagaimana kinerja dari liga ini setelah kalian mencapai legendary arena yang terbaru itu di arena 11 kalian harus mencapai tropi sampai 4000 guys ya 4000 ya kalau kalian ingin ya kalau kalian ingin mencapai liga kalian harus mencapai tropi 4000 dulu guys kalau kalian sudah sampai 4000 tropi guys ya kalian akan mencapai liga yang namanya challenge one challenge one itu adalah liga yang kalian pertama dapatkan di 4000 tropi guys setelah 4000 tropi kalian lanjut challenge der 2 kalian itu dapat di 4300 tropi challenge der 3 4600 tropi dan setelah challengers 3 kalian akan sampai di master 1 di master 1 ini adalah 4900 tropi di liga yang selanjutnya ada master 2 5200 tropi master 3 5500 tropi champion 5800 tropi grand champion 6100 tropi dan yang paling terakhir guys ada liga yang namanya ultimate champion 6400 tropi guys nah waduh susah banget ya kayaknya dapatin tropi segitu ya begitulah guys updatean terbaru dari class royale guys semoga para pemain class royale makin semangat mainnya dengan updatean terbaru ini guys dan inilah taktik dari class royale tersendiri untuk agar pemain class royale tidak bosan ya guys ya oke Oke mungkin sekiranya dulu update terbaru dari class royale dan semoga bermanfaat dan semoga kalian mendapatkan salah satu updatean terbaru dari class royale ini oke always kreatif guys Oke